Oke teman disini saya akan memberi trik atau cara mengganti kain jok motor Jupiter Z1 Kita lipat dua kain joknya, kita taruh di atas busanya Kita gunting menyesuaikan pola kepala jok motornya Oke Seperti ini Setelah itu kita taruh di atas busa Lalu sisa potongan tadi jangan dibuang ya Karena akan kita gunakan untuk pola kepalanya Kita gunting juga menyerupai bentuk pola daripada jok motor ini ya Jangan lupa memberi tanda di bagian tengahnya Gunanya untuk mempermudah pada saat proses penjahitan Nah bentuknya kira-kira seperti ini Oke kita gunting lagi Menyerupai pola Usahakan lebih besar daripada polanya Pola kepalanya Baiklah sebelum kita lanjut pada proses penjahitannya Buat teman-teman yang belum menekan tombol subscribe Ditekan dulu tombolnya ya Agar channel ini tetap bertahan Buat yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih Dan buat yang belum subscribe Disubscribe ya Karena menekan tombol subscribe itu gratis Tidak dipungut bayaran Lanjut pada proses penjahitan Oke Untuk menjahitnya Boleh dimulai dari mana saja Dari sisi kiri atau dari sisi kanan Atau dari tengah Sebaiknya kalau untuk Yang baru mulai belajar Sebaiknya dimulai dari tengah Sepaskan pertengahannya Baru dijahit ke samping Terus ulangi lagi Dari tengah ke samping Oke Buat pemula disarankan Menjahitnya pelan-pelan saja ya Sebentar tangannya ikut kejahit Oke sudah siap Sekarang kita balik Kita tindih jahitannya Sebelumnya kita kasih oli dulu ya Supaya Sepatu mesin jahit ini Tidak lengket Di kain Karena Bahan dari kain jok ini Berbahan karet Jika tidak dikasih oli Mesinnya Tidak mau jalan lengket Oke Oh iya Sedikit Ngasih olinya Jangan oli kotor ya Usahakan oli yang bersih Ntar Celana Temannya Bisa hitam Pelan-pelan saja Asal Rapi Oke Kalau didengar dari suara mesin jahitnya Kayaknya ini mesin Sudah pernah Stangnya ya Dibantu subscribe ya Biar bisa ganti mesin Baru Sekarang jahitannya sudah selesai Tinggal kita Pasang lagi Ini dia hasilnya seperti ini Kira-kira Jangan lupa Olinya dibersihkan ya Kita mulai dari depan ya Kita pasang dulu Kita paskan dulu Lingkaran jahitan tadi Ke busa bagian depan Oke Kita ambil Tengahnya Kita Staker Yang tengah dulu Kira-kira Dua kali Staker ya Lalu Kita balik Kita lipat dua dulu Agar tahu Yang tengahnya Yang mana Oke Kita Tarik sedikit Jangan terlalu kencang Kira-kira Yang tengah bisa Ditekan Ya Seperti ini Kalau terlalu Kencang Nanti Kepalanya Bisa menyok Oke Kita Staker Kira-kira Dua kali Setelah itu Kita Ambil Sisi Kiri kanan Kita tegangkan Seperti ini Kita Lepaskan Yang sebelah Kita Staker Dulu Yang sebelah Seperti ini Kira-kira Dua staker Juga Kembali Pindah Ke Sebelah Kanan Kita Tarik Lagi Jangan terlampau Kencang Sudutnya Bisa Bulat Kita Staker Lagi Seperti ini Terus Pindah Ke bagian Sisi Belakang Kiri Atau Kanan Kita Tarik Yang sebelah Dulu Kita Staker Lagi Kira-kira Dua Staker Sama Sebelah 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 Seperti itu Setelah Kita Staker Sisi Depan Belakang Tinggal Kita Staker Kita Sambung Staker Seperti ini Sama Yang sebelah Kita Buat Seperti itu Juga Jangan Terlampau Ditarik Kira-kira Nariknya Kira-kira Hilang Kerutannya Sudah Kerutannya Hilang Kalau Terlampau Tarik Nanti Busanya Bisa Kempes Kedalam Oke Nanti Setelah Itu Kita Ambil Sudut Bagian Kiri Atau Kanan Belakang Kita Staker Lagi Kira-kira Dua Kali Staker Atau Satu Kali Oke Terus Kita Balik Kita Ambil Sisi Bagian Belakang Kiri Atau Kanannya Dulu Kita Staker Lagi Begitu Seterusnya Tinggal Nanti Yang Terakhir Bagian Depannya Oke Ini Dia Yang Sebelah Kanan Atau Kiri Hati-hati Ya Teman Kalau Buat Cara Seperti Ini Staker Bisa Kena Kepaha Meleset Ya Kalau Bagian Belum Biasa Disarankan Di Atas Meja Atau Di Atas Lantai Aja Oke Sekarang Yang Bagian Depan Kita Tarik Pas Di Tepi Bagian Jahitan Kita Tarik Ke Belakang Kita Staker Pas Di Atas Bagian Jahitan Kepalanya Tadi Dan Yang Sebelahnya Kita Tarik Kita Imbangkan Lingkaran Kepalanya Lingkaran Jahitannya Kita Staker Lagi Di Atas Jahitannya Oke Tinggal Kita Rapikan Sisanya Yang Tadi Yang Sebelah Kiri Kanan Sedikit Ditarik Supaya Tidak Ada Udara Di Atas Busanya Ini Isi Staker Pelurunya Habis Kita Isi Dulu Ya Oke Kita Rakikan Yang Masangnya Kayaknya Udah Pre-personal Jam Terbang Udah Tinggi Seperti Ini Hati-hati Kena Bahaya Sebelahnya Kita Rapikan Lagi Nah Seperti Ini Oke Teman Tinggal Bagian Depannya Kita Tarik Tarik Sedikit Kita Rapikan Oke Usahakan Bagian Staker Agak Rapi Kalau Ada Yang Belum Di Staker Ditarik Di Staker Lagi Kita Tambahkan Yang Belum Ter Staker Agar Kuat Enggak Mudah Lepas Ini Kayaknya Udah Selesai Ini Ya Udah Udah Siap Pemasangan Joknya Tinggal Merapikan Staker Naja Nanti Seterusnya Tinggal Kita Rapikan Dengan Cara Memotong Atau Menggunting Sisa Bagian Kain Jok Pakai Karter Atau Gunting Sebaiknya Pakai Karter Karena Karter Agak Tajam Kita Tarik Seperti Ini Di Kira Kira Aja Sisanya Jangan Terlampau Dekat Ke Staker Karena Nanti Mudah Lepas Ya Nih Udah Siap Nih Tinggal Kita Pasang Di Motor Nya Kita Tambah Lagi Staker Nya Ada Yang Belum Rapi Biar Kuat Oke Dicek Lagi Diperiksa Lagi Ada Yang Belum Kena Staker Oke Udah Siap Nah Begini Oke Ini Nah Ini Teman Hasilnya Mantap Kan Diperiksa Diperiksa